. Jarang diketahui, begini kisah cinta Napoleon Bonaparte yang mengharukan. . Nama Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte memang sudah terkenal ahli dalam hal strategi militer, keahliannya sudah tercatat oleh sejarah dunia. Tapi faktanya masih ada sisi lain yang tidak banyak disorot dari perjalanan hidupnya, yaitu tentang kisah cintanya. Kisahnya bersama dengan wanita bernama Josephine bisa terbilang mengharukan. Konon, Josephine adalah cinta sejatinya yang namanya disebut hingga akhir hayat. Tidak secemerlang karir militernya, inilah sisi lain Napoleon Bonaparte bersama seorang wanita yang dicintainya. Josephine pernah menikah dan punya anak sebelum bertemu Napoleon Bonaparte. Terlahir dengan nama lengkap Marie Giuseppe Rostascer de La Paguerie pada tahun 1763 di Martinique, putri dari seorang aristokrat terpandang itu menjalani kehidupan yang hobi berfoya-foya. Josephine lebih tua enam tahun dari Napoleon Bonaparte. Sebelum bertemu Napoleon, ia sempat menikah dan punya anak. Ia dipanggil dengan nama Rose sedari kecil hingga masa awal menikah dengan suami pertama. Saat menikah, Rose masih belasan tahun, tepatnya usia lima belas tahun. Saat itu ia pindah ke Paris untuk menikah dengan bangsawan dan perwira yang bernama Alexandre de Biuharnais. Setelah menikah di usia muda, namanya menjadi Josephine de Biuharnais, pasangan tersebut memiliki dua anak, Hortense dan Eugene. Josephine dan suami bercerai karena konflik keluarga. Pada tahun 1785, pasangan itu bercerai setelah terjadi konflik dengan keluarga besar. Pada tahun 1794, Alexander ditangkap karena kasus pengkhianatan, sementara Josephine ikut di penjara meskipun tidak lama. Sebagai anggota bangsawan, Alexandre dieksekusi mati karena kasus yang melibatkan dirinya. Saat itu, Perancis memasuki masa revolusi, Josephine yang dihukum, bisa melarikan diri. Perjalanannya untuk menjadi Ratu Perancis itu bermula dari sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Paul Barras, mentor dan gubernur de facto Perancis. Pertama kali bertemu, Napoleon langsung tertarik pada Josephine. Sebelum bertemu Napoleon, Josephine pernah menjalin hubungan dengan Paul Barras, saat itu Josephine berumur 32 tahun dan Napoleon berumur 26 tahun. Paul Barras yang mengenal diri Napoleon melihat adanya ketertarikan perwira muda itu pada Josephine. Paul Barras kemudian menyerahkan Josephine dan kedua anaknya kepada Napoleon. Napoleon yang menjadi seorang perwira itu mencari wanita yang lebih tua dan berpenampilan modern. Dia percaya bahwa dengan begitu dirinya akan lebih diterima di masyarakat. Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Keduanya memutuskan menikah tapi ini tidak berlangsung lama. Keduanya menikah pada tanggal 9 Maret tahun 1796. Sandra Gullard dalam bukunya The Many Live and Secret Sorrows of Josephine mengungkapkan tentang alasan Napoleon memilih Josephine. Dia adalah wanita sederhana dengan hati besar. Meski cerdas, Josephine bukanlah intelek yang sangat hebat. Tapi dia ibu yang luar biasa, majikan yang peduli, seorang istri penyanyang, tahu menjadi nyonya rumah yang baik, dan juga tahu cara menjadi ratu. Meski pada awalnya bahagia, tapi pernikahan mereka penuh unsur ketidakpercayaan dan juga isu perselingkuhan di antara keduanya. Mereka berdua juga tidak memiliki keturunan, merasa tidak cocok lagi, akhirnya keduanya memutuskan bercerai. Napoleon mengalami kekalahan di pertempuran terakhir. Setelah bercerai, ia kembali menikah dengan seorang putri dari Kaisar Frankois I di Austria, yaitu Marie Luise. Dari pernikahannya dengan Marie Luise, ia memiliki satu orang putra yang diberi nama Napoleon II, tapi keduanya pun tidak bersama selamanya. Tidak berbeda dengan sebelumnya, rumah tangga kedua ini akhirnya berpisah juga. Apalagi saat Paris diserang oleh Rusia, Austria, dan Prusia, ia mengalami kekalahan dan dibuang ke Pulau Elba di Laut Mediterania. Sementara itu, Josephine pindah ke Malmissong dan tetap hidup mewah, bahkan kehidupannya masih dibiayai oleh Napoleon. Karena penemonia, Josephine meninggal tanggal 29 Mei tahun 1814. Tanggal 18 Juni tahun 1815 terjadi pertempuran di dekat kota Waterloo. Ini menjadi pertempuran terakhir Napoleon. Kekalahan di perang ini sekaligus jadi penutup sejarah sebagai seorang Kaisar Perancis. Ia dibawa ke Pulau Saint Helena hingga wafat di sana. Bahkan, beberapa saat sebelum meninggal, ia sempat memanggil nama Josephine.